Bahwa Allah tidak pernah menguji, tidak pernah memberikan takdir kepada hambanya Kecuali ada hikmah, ada kebaikan kepada hamba itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabi sirah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahuqa li ammabad Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta Alhamdulillah kita bertemu kembali di tahun baru, tahun 2021 Kita tahu tahun 2020 merupakan tahun cobaan ya, tahun kesedihan buat kita semua Covid-19 yang mengagetkan kita semua Itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita Ekonomi termasuk kemudian menjadi sesuatu yang sangat terpuruk Bahkan per 7 Januari 2021 ada 23.520 jiwa saudara-saudara kita yang wafat karena Covid-19 Ada 797.723 yang terpapar positif Covid-19 Tetapi ada asa saya kira ada kabar yang mengembirakan Karena ada 659.437 orang yang sembuh dari Covid-19 Hari ini 2021 telah datang menghampiri kita Walaupun kita tahu sahabat-sahabatku Covid-19 juga belum juga melandai Ekonomi juga belum bisa bangkit Memang semuanya butuh proses Tetapi yang paling utama, yang paling penting Kita sebagai makhluk Tuhan Hambat Tuhan yang punya iman Saya kira tidak ada kata pesimisme Optimisme menghadapi tahun 2021 harus hidup di dalam hati sanubari kita Optimisme adalah orang yang selalu berpengharapan baik Dalam menghadapi segala hal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bagi kita orang yang punya iman Bersikap optimis itu merupakan Wujud dari keyakinan kita akan Allah Kita tahu persis bahwa Allah pun mengatakan Dialah sebaik-baik pelindung Sebaik-baik penolong bagi seluruh hambanya Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Optimisme juga bagian dari sikap Bagaimana kita selalu mengedepankan khusnudun Atau berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya adalah menghadapi tahun baru 2021 Tidak ada kata lain Bagi kita yang punya Allah Maka kemudian harus mensikapi Menghadapi tahun 2021 Dengan sikap yang penuh pengharapan Sikap optimisme dan menjauhkan sikap Fesisme dalam kehidupan kita Optimisme menjadi begitu penting Selalu harus ada dalam Sanubari dalam kehidupan kita Oleh karenanya Rasulullah pun selalu mengajarkan Dan mencontohkan sikap optimisme ini Dalam seluruh aspek kehidupan beliau Kita tahu dalam peristiwa Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar Hendak melakukan hijrah dari Mekah ke Yashrif Atau yang kita kenal dengan Madinah Kita tahu kemudian pemuka-pemuka kafir Quresh Memberikan sebuah ultimatum pengumuman Barang siapa bisa mengejar Nabi Muhammad dan membunuhnya akan mendapatkan Ganjaran akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Dan kita tahu kemudian Rasulullah Sampai harus bersembunyi Berhari-hari di Kuwathur Bersama Abu Bakar Dan sampai pada satu titik Gemetarlah Abu Bakar Karena di depannya ada pasukan kafir Quresh Ini kalau mereka tahu Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi ada di Kuwathur Maka habislah perjuangan ajaran Islam Di saat pesimisme Di saat ketakutan yang begitu melanda Abu Bakar sahabat Sejak kecil Kanjeng Nabi Rasulullah begitu tenang Rasulullah kemudian menepuk dada Menepuk punggungnya Abu Bakar Dan mengatakan, menggelurakan Kedalam Abu Bakar Semangat optimisme Dengan mengatakan La tahzan innallaha ma'ana Jangan engkau bersedih Jangan engkau khawatir sahabatku Sesungguhnya Allah selalu bersama kita Diabadikan dalam surat At-Tawbah Ayat 9 Di salin waktu Di lain kesempatan Kita tahu dalam sejarah Rasulullah itu pernah Mengalami satu perang Yang namanya Perang Khandak Perang Parit Jadi Madinah itu kemudian Digali Mengelilingi kota Madinah Menggali Parit Agar apa Orang-orang kafir Quresh dari Mekah Tidak bisa menyerbu Umat Islam dan penduduk Madinah Secara keseluruhan Maka kemudian Betapa Susahnya Untuk menggali Parit Yang mengelilingi kota Madinah Kita tahu Madinah Kita tahu Mekah Batunya sangat keras Di saat semangat Para sahabat mulai mengendur Rasulullah kemudian melihat Itu semua dan Rasulullah segera bangkit Dari duduknya Dan mengangkat kapaknya Dan kemudian dengan semangat Mengatakan Allahu Akbar Sambil Memukulkan kapaknya Ke batu yang sangat keras Dan Rasulullah mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar Romawi Akan kita kuasai Di pukulan kedua Rasulullah mengatakan Hal yang sama Untuk menggelurakan Optimisme para sahabatnya Dengan mengatakan Allahu Akbar Persia Akan kita kuasai Dan di pukulan terakhir Rasulullah kemudian juga Mengatakan Allahu Akbar Dan pecahlah batu Yang begitu keras itu Dan tiba-tiba kemudian Menggeluralah Semangat para sahabat Untuk kemudian Menggali parit lagi Dan kita tahu Parit bisa tergali Mengelilingi kota Madinah Dan kita Umat Islam Mendapatkan kemenangan Dalam perang khandak Bahkan Rasulullah Mengajarkan sikap Optimisme Dalam sebuah Riwayat Imam Bukhari Ketika kiamat Akan datang Bahkan ketika kiamat Besok akan tiba Dan di tangan kalian Ada bibit kurma Kata Rasulullah Ketika engkau mampu Untuk apa? Untuk menanam bibit kurma Maka tanamlah Bibit kurma itu Artinya apa? Rasulullah Lewat hadis ini Mengajarkan Betapa optimisme Bahkan ketika kiamat Mau datang pun Menanam bibit kurma Sebagai sebuah harapan Bahwa walaupun kita Tidak bisa Memetik buah dari kurma Boleh jadi Itu harapan Buat anak cucu kita Bahkan di lain kesempatan Dalam si roh Nabawiyah Ketika Rasulullah Ketika para sahabat Bahkan ketika para malaikat Sudah mulai tidak tahan Akan sikap penduduk ta'if Yang melempari batu Yang menolak dakwah Rasulullah Maka Rasulullah Tetap optimis Walaupun para malaikat Minta izin kepada Rasulullah Untuk menghancurkan Penduduk ta'if Dengan mengangkat Dua gunung Yang ada di antara Mekah dan ta'if Tapi Rasulullah Tetap kemudian Mengangkat tangannya Dan berdoa Jangan Saya masih berharap Di antara keturunan Penduduk ta'if ini Nanti Ada orang-orang Yang menyembah Allah Dan tidak Menyekutukan Sesuatu pun Dengannya Optimisme Rasulullah Terbukti Hari ini Penduduk ta'if Adalah penduduk Yang begitu luar biasa Mengubarkan Nilai-nilai Ajaran Islam Di dalam Al-Quran Begitu banyak Para Nabi Para Rasul Yang mengajarkan Optimisme kepada kita Ketika mereka Menghadapi Kesulitan yang boleh jadi Tidak bisa kita bayangkan Nabi Musa Dan Para pengikutnya Ketika lari Dan dikejar Oleh Fir'un Dan pengikutnya Maka Di hadapan mereka Ada lautan besar Di belakang mereka Ada Fir'un Dan pengikutnya Tidak ada jalan keluar Bahkan kemudian Dalam As-Syu'ara Surat As-Syu'ara Ayat 61 Sampai 80 Para pengikut Musa Sudah mulai Pismisme Dengan mengatakan Falamma taro'al jam'ani Kola ashabu Musa Ketika dua kelompok Yaitu Fir'un Dan pasukannya Di kelompok yang lain Musa Dan pengikutnya Maka berkatalah Pengikut Nabi Musa Inna Lamudrikun Wahai Musa Pasti kita akan tertangkap Oleh Fir'un Dan Fir'un Dan pasukannya Tetapi ketika Para sahabat Para pengikut Musa Mulai pesimis Kemudian Nabi Musa Menggelurakan Sikap optimisme Dengan mengatakan Kala Kala Dan pengikutnya Dan pengikutnya Menyeberangi Lautan Maka Fir'un Dan pengikutnya Tanggelam Dalam lautan Nabi Ya'kob Juga mengajarkan Diabadikan Dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat 87 20 tahun lebih Nabi Ya'kob Kehilangan putra terkasih Nabi Yusuf Tetapi tidak sedikitpun Rasa pesimisme Ditunjukkan Nabi Ya'kob Menggelurakan Selalu punya harapan Kepada Allah Dan memerintahkan Kepada anak-anaknya Ya Abu Naya Idhabu Fatahassasu Min Yusuf Wahai Wahai anak-anakku Pergilah kalian Setiap hari Carilah informasi Carilah Yusuf Dan saudaranya Bin Yamin Walatai'asu Min Rohillah Dan jangan pernah Kalian Di dalam mencari Yusuf Dan saudaranya Berputus asa Innahula Ya'asumin Rohillah Illal Komul Kafirun Karena tidak ada Orang yang berputus asa Yang pesimisme Kecuali orang-orang Yang kafir Di dalam Al-Quran Kita juga belajar Dari Nabi Zakaria Yang kita tahu Selalu berdoa Rabbi Hablim Ladungka Zuryatan Tayiba Ya Allah Anugerahkan Kepadaku Keterunan Yang baik-baik Dari sisimu Inna Kasami Udu'a Dan saya yakin Engkau lah Yang maha Mendengarkan Doa-doaku Padahal kita tahu Nabi Zakaria Sudah sepuh Waktu itu Istrinya pun Kemudian Difonis Dia tidak bisa Melahirkan Tetapi Rasa optimisme Berprasangka Baik-baik Baik sama Allah Nabi Zakaria Dikanjar oleh Kabar gembira Dari malaikat Bahwa Nabi Zakaria Akan mendapatkan Seorang putra Namanya Yahya Dan diangkat juga Sebagai seorang Nabi Dan Rasul Sahabat-sahabatku Pemirsa Channel Tauhid Cinta Dr. Amru Khalid Seorang motivator Besar Dunia Kelahiran Mesri Yang sekarang Tinggal di Kanada Mengatakan Bahwa optimisme Adalah Bahwa Seseorang Percaya Kepada Allah Tapi pada saat Yang sama Dia juga Percaya Akan kemampuan Dirinya Sikap Dua Seperti ini Percaya Kepada Allah Dan kepada Kemampuan Dirinya Melahirkan Setiap Muslim Akan Selalu Berprasangka Baik Kepada Tuhannya Selalu Bergerak Berikhtiar Semaksimal Mungkin Untuk Mencapai Apa yang Dicita-citakan Sampai Kemudian Terwujud Maka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah Mengatakan Tidak ada Yang namanya Kesialan Tidak ada Yang namanya Kemudian Kita ini Sial terus Dan sebagainya Kata Rasulullah Yang terbaik Adalah Optimisme Maka sahabat Mendengar itu Mengatakan Apa itu Optimisme Wahai Kanjeng Nabi Rasulullah Mengatakan Optimisme Adalah Kalimat-kalimat Yang muncul Kalimat-kalimat Yang baik Kalimat-kalimat Yang penuh Pengharapan Yang kemudian Terus Kemudian Diucapkan Oleh seseorang Karena dia Yakin Akan Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat-sahabatku Kalau optimisme Mau tumbuh Mau kuat Dalam Sanubari kita Maka Haruslah Ditopang Dengan Sebuah Keyakinan Yang pertama Kalau optimisme Mau tumbuh Harus Dilandasi Pada Sebuah Keyakinan Bahwa Allah Tidak Pernah Menguji Tidak Pernah Memberikan Takdir Kepada Hambanya Kecuali Ada Hikmah Ada Kebaikan Kepada Hamba Itu Al-Baqarah 216 Yang kedua Haruslah Ditopang Dengan Sebuah Keyakinan Bahwa Allah Tidak Akan Pernah Menguji Hambanya Diluar Batas Dan Kemampuannya Surat Al-Baqarah 286 Dan Yang Paling Utama Seseorang Akan Optimis Kalau Kemudian Dia Punya Sebuah Keyakinan Akan Janji Allah Fa'inna Ma'al Usri Yusro Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan Likulli Da'in Dawa'un Di setiap Ada penyakit Pasti Ada Obatnya Oleh karenanya Sahabat-sahabatku Pemirsa Channel Tauhid Cinta Mari kita Song-song Mari kita Jalani Tahun Baru 2021 Ini Dengan Optimisme Semoga Dengan Optimisme Dengan Selalu Punya Pengharapan Baik Dengan Selalu Berperasangka Baik Akan Allah Kepada Allah Maka Allah Akan Mudahkan 2021 Mudah-mudahan Tahun 2021 Menjadi Lebih Baik Dari Tahun 2020 Kesehatan Kita Menjadi Lebih Baik Ekonomi Kita Menjadi Lebih Baik Keimanan Kita Menjadi Lebih Baik Dan Segala Hal Kebaikan Kita Mudah-mudahan Lebih Baik Dari Tahun 2020 Yang Baru Saja Kita Tinggalkan Dan Semoga COVID-19 Di Tahun 2021 Ini Segera Allah Angkat Dari Bumi Tercinta Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Dari Seluruh Dunia Sehingga Kita Punya Optimisme Baru Punya Kehidupan Baru Yang Lebih Baik Dari Sebelumnya Mudah-mudahan Ada Mangfaatnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari